Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya anak-anakku kita lanjut lagi di berikutnya yaitu di pembahasan syarat-syarat berjamaah syarat-syarat melakukan solat berjamaah kita mulai Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya anak-anakku Ya anak-anakku Ya anak-anakku Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waqala mu'alifu Rahimallahu ta'ala Wa nafa'an nabi Amin Faslon utawi kiku fasel Faslon fasel Faslon fasel Surutul kuduwati ahadda asyara Surutul Ada pun beberapa syarat Al-kuduwati jamaah Kuduwah itu mengikuti Atau jamaah Berjamaah ahadda asyara Ada sebelas Syarat-syarat solat jamaah Ada sebelas Kita akan bahas Sebelas-sebelasnya Baik berlanjut Ataupun nanti kita potong Kita lihat waktunya Jadi syarat Solat berjamaah itu Ada sebelas Seseorang dikatakan Jamaah itu Jika ada imam Dan makmum Walaupun satu Jadi satu imam Dan satu makmum itu Sudah dikatakan Berjamaah Sudah dikatakan Berjamaah Adanya makmum Dan adanya imam Itu sudah dikatakan Berjamaah Berjamaah itu Bisa sah Jika mencukupi syarat Kalau syarat ini Tidak tercukupi Maka Jamaah itu Tidak sah Solat jamaah yang kita lakukan Yang dilakukan antara imam Dan makmum itu Tidak sah Jika Syarat ini Tidak terpenuhi Satu saja Sebelas syarat ini Harus terpenuhi Makanya Kadang Kita itu Apa Sering tidak memahami Banyak orang tidak memahami Ilmu fikih ini Sehingga Membuat Apa ya Perkara yang Sepele Itu menjadi besar Menganggap Sesuatu yang Sunah atau tidak Mempengaruhi keabsahan Solat itu Diperbesar Atau diramaikan Bahkan Sampai dikatakan Membatalkan solat Padahal itu Tidak masuk Di dalam Syarat-syarat ini Kalau tidak masuk Di dalam syarat ini Maka tidak Mempengaruhi Di dalam Keabsahan solat Seperti saat ini Nah kalau kalian perhatikan Di beberapa Kelompok Di beberapa orang itu Mereka Softnya harus rapet Bahkan kakinya Bersentuhan Sekarang saat ini Ada covid-19 ini Softnya harus renggang Softnya harus renggang Ya dulu Mengatakan Softnya harus rapet Kalau tidak rapet Tidak sah Kalau tidak rapet Solatnya Tidak sah Benar tidak Kalau tidak rapet Tidak sah Sedangkan saat ini Semuanya renggang Semuanya renggang Masjid-masjid Softnya direnggangkan Berarti Solat saat ini Tidak ada yang sah Bukan begitu Karena apa Itu tidak termasuk Di dalam Keabsahan Atau syarat berjamaah Itu harus Softnya rapet Itu tidak termasuk Dari syarat Keabsahan Tapi itu Merupakan Penekanan saja Jadi sunnah Nanti akan kita bahas Ini yang wajibnya Yang wajibnya Yang wajib Di dalam Solat jamaah Itu Apa saja sih Ini kalau tidak dilakukan Satu saja Maka Tidak sah Oke kita mulai Yang pertama adalah Allah ya'lama Butelana Solati imam Mihi Bi hadasin Awirihi Allah ya'lama Tidak mengetahui Butelan Batalnya Solati Solat imam Mihi Imamnya Tidak mengetahui Bahwa Solatnya Imam itu Batal Jadi si makmum Tidak mengetahui Bahwa Solatnya Imam batal Bi hadasin Dengan sebab Hadas Awirihi Atau selain Hadas Karena di dalam Solat jamaah Ini perlu Dicatat Diperhatikan Dengan Yang dianggap Di dalam Solat jamaah Itu adalah Iyatikodul Makmum Atau Keyakinannya Makmum Kalau makmumnya Yakin Sah Maka Sah Termasuk Ini Jadi tidak Mengetahuinya Si makmum Atas Batalnya Solat Imam Kalau makmum Mengetahui Imamnya Itu batal Maka Makmum Ini Tidak Sah Makmumnya Tapi Makmum Yang tidak Mengetahui Tetap Sah Misal Ada dua orang Si A Dan si B Jamaah Dengan Imam Jamaah Dengan Imam Si makmum Makmumnya Ada A Dan B A Itu mengetahui Kalau imam Itu batal Solatnya Dengan Hadas Atau Selainnya Si B Tidak Mengetahui Dua-duanya Lanjut Solatnya Maka Solatnya Si A Tidak Sah Kenapa Tidak Sah Karena Dia mengetahui Bahwa Solat imam Itu Batal Atau Tidak Sah Bagaimana Solatnya Si B Sah Kenapa Karena Dia Dia Tidak Mengetahui Kalau Imamnya Itu Dalam Keadaan Batal Makanya Saratnya Tidak Mengetahui Bahwa Imam Dalam Keadaan Batal Ada Seseorang Menjadi Imam Dia berangkat Dari rumah Masuk Masjid Tidak Wudhu Tidak Wudhu Dia sudah Wudhu Di rumah Ada dua Kemungkinan Dia sudah Wudhu Di rumah Dan ada Kemungkinan Dia solat Tanpa Wudhu Oke Makmum Makmum Meyakini Pastilah Imam itu Sudah Wudhu Pasti Imam itu Sudah Wudhu Ternyata Ada satu Makmum Yang Tahu Kalau Imam itu Di jalan Tadi Ketut Dan Dia Masjid Tidak Wudhu Lagi Dan Makmum Ini Tetap Mengikuti Solat Jaman Bersama Ini Tidak Sah Karena Dia Mengetahui Batalnya Solat Imam Bi Hadassin Awiri Atau Selain Hadass Misalnya Kena Najis Tengah Tengah Solat Si Imam itu Misalnya Solatnya Di lapangan Misalnya Ada masjid Kok Solat Di lapangan Solatnya Di lapangan Pas Solat Kena Kotoran Burung Jatuh Di Kepalanya Atau Di bajunya Belakang Imamnya Tidak Tahu Tapi Makmumnya Tahu Ada yang Tahu Ini kan Kotoran Burung Najis Kena Imam Maka Imam Tidak Sah Karena Sarat Sahnya Solat Adalah Suci Dari Najis Di Badanya Tempatnya Atau Pakainya Dan Ini Dipakainya Ada sesuatu Yang Najis Yang Menyebabkan Solat Imam Tidak Sah Batal Makmum Yang Mengetahui Melihat Bahwa Ada Najis Di Imam Di bagian Imam Maka Makmum Ini Berarti Dia Ayak Lama Dia Mengetahui Batalnya Solat Imam Maka Makmum Ini Tidak Sah Berjamaah Dengan Imam Bagaimana Dengan Makmum Lain Yang Tidak Mengetahui Sah Makmum Lain Yang Tidak Mengetahui Kalau Imam Itu Kejatuhan Kotoran Ketika Solat Kejatuhan Najis Maka Makmum Ini Tetap Sah Karena Dia Alayak Lama Butlan Solati Imam Dia Tidak Mengetahui Batalnya Solati Imam Mengetahui Mengetahui Bagaimana Dengan Habar Ada Orang Dikasih Tahu Oh Imam Bagaimana Kita Lihat Siapa Yang Ngasih Kabar Ini Kalian Ngasih Kabar Ini Orang Yang Adil Orang Yang Bisa Dipercaya Orang Yang Jarang Berbohong Orang Yang Jujur Oke Kita Boleh Kalau Kita Meyakini Ya Sudah Berarti Kita Meyakini Tapi Kalau Kita Saya Mantap Imam Suci Imam Tidak Batal Ya Sudah Berarti Sah Tetap Solat Kita Bisa Dipahami Ini Ada Satu Masalah Ini Tadi Bila Hadasin Kentut Ada Satu Masalah Yang Luar Biasa Ketika Berjamaah Maka Ketika Suatu Jamaah Dilakukan Ternyata Imam Itu Kentut Imam Itu Kentut Dut Imam Kentut Tapi Tidak Bunyi Tidak Ada Makmum Yang Tahu Dalam Pikiran Imam Ketika Imam Batal Jika Dia Keluar Dari Solat Maka Yang Terjadi Kebingungan Terjadi Solat 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 Masyarakat Awam Tidak Ada Yang Baham Masalah Istihlah Di Dalam Solat Akan Terjadi Kegaduan Di Dalam Solat Jika Dia Keluar Di Tengah Tengah Solat Maka Oleh Imam Dilanjutkan Oleh Imam Dilanjutkan Sampai Selesai Salat Pertanyaannya Bagaimana Hukumnya Solatnya Jawabannya Adalah Selama Makmum Itu Meyakini Dia tidak Tahu Kalau Imam Itu Batal Maka Sah Solatnya Si Makmum Bagaimana Solatnya Imam Tidak Sah Kok Imam Batal Masih Dilanjutkan Iya Untuk Menjaga Masalah Hatis Solat Karena Kalau Sampai Imam Itu Keluar Di Tengah Tengah Solat Dan Tidak Ada Yang Tahu Hukum Fikih Masalah Istikhlah Solatnya Akan Bubar Ada Seratus Orang Maka Imam Ini Akan Membubarkan Merusak Solat Seratus Orang Sehingga Merahasiakannya Tidak Apa Tapi Kalau Ada Orang Yang Baham Masalah Istikhlah Makanya Disunakan Orang Yang Ada Di Belakang Imam Itu Adalah Orang Yang Pegih Yang Tahu Masalah Istikhlah Ketika Imam Batal Di Tengah Solat Maka Dia Langsung Bisa Melanjutkan Dan Tidak Terjadi Kegaduan Di Dalam Solat Tapi Jika Dihadapkan Pada Dua Pilihan Melanjutkan Solat Dan Solat Tetap Berjalan Lancar Ini Ketika Imam Batal Ada Dua Pilihan Misalnya Dihadapkan Pada Dua Pilihan Pilihan Yang Pertama Melanjutkan Tetap Solat Tapi Solat Berjalan Lancar Dan Imam Keluar Di Tengah Tengah Solat Jamahnya Menjadi Gaduh Menjadi Ramai Menjadi Heboh Maka Pilihan Yang Pertama Ini Lebih Utama Tidak 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 Kalau Makmum Tidak Boleh Kenapa Karena Tidak Terjadi Kegaduhan Tengah Tengah Solat Makmum Kentut Kemudian Dia Berpikir Lanjutkan Saja Tidak Boleh Karena Ketika Dia Keluar Tidak Terjadi Kegaduhan Karena Masih Ada Makmum Yang Lain Berbeda Dengan Imam Ini Sarat Yang Pertama Cukup Disini Bapas Sarat Yang Kedua Sarat Wala Yata Wujub Wala Yata Yata Wujub Kodok Alehi Kodok Iha Alehi Tidak Meyakini Kewajiban Kodok Jamaah Kodok Solat Alehi Atas Imam Jadi Tidak Makmum Tidak Meyakini Bahwa Imam Itu Wajib Kodok Bagaimana Penjelasannya Di video Selanjutnya Insyaallah Ustaz akan Jelaskan Sarat Yang Kedua Dari Solat Berjamaah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh